Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hari setiadi pada mata kuliah pengukeraman PHP di channel Hank techno pada materi kita hari ini adalah kita akan membahas yaitu tentang variabel echo data tipe data yang ada di PHP lalu string dan nambah jadi kepada mahasiswa saya harapkan sebelumnya disini sudah berhasil melakukan instalasi exam PP yang seperti pada video pada pertemuan kita sebelumnya Oke saat ini kita akan memasuki di sini ke mahasiswa silahkan perhatikan di mana proses exam PP diinstalkan pada pertemuan pertama saya melakukan instalasi di partisi H tadi di sini itu nama foldernya saya bikin PHP 8 lalu di di sini sini htdoc jadi kita media penulisannya itu adalah di htdoc jadi disesuaikan dengan tempat kita melakukan instalasi exam PP nya disini saya akan membuat sebuah folder Hai pertemuan Hai pertemuan ke-2 seperti ini lalu kita Bika buka itu visual studio code di sini untuk editor the bus tidak harus visual studio code atau bisa gunakan notepad plus plus atau yang lain ini terlalu kenyamanan disini saya akan buka open folder saya akan buka Hai saya akan buka folder pertemuan ke-2 tersebut dalam ketidok itu pertemuan ke-2 lalu selep folder jadi disini sudah kelihatan ada folder kita bisa bikin new file disini oke disini juga boleh itu bisa kita gunakan cara caranya adalah disini latihan 1.php ingat extensi untuk PHP itu adalah extensi.php atau bisa juga kita gunakan dari visual studio code itu memilih simbol yang ini Nah ini lalu disini saya bikin latihan 1.php nah yang pertama kita lakukan adalah bikin tak pembuka dan tak penutup kita kasih dia setara 2 baris kosong untuk materi pertama ini kita akan belajar apa itu disini apa yang dimaksud dengan variabel jadi untuk mahasiswa silahkan cari posisi yang nyaman menerim bahan sambil mendengarkan penjelasan dari saya silahkan sediakan minuman cemilan atau kopi sambil relax dan tidak tertekan oke dalam pemograman itu ada yang dimaksud dengan variabel tentu setiap masa pemograman itu memiliki variabel tidak ada bahasa pemograman yang tidak memiliki variabel lalu timbul pertanyaan apa itu variabel variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui jadi variabel itu adalah tempat menyimpan sesuatu penyimpanan jadi kita akan menyimpan sebuah varia data itu ke dalam lokasi penyimpanan sementara dalam definisi bebasnya variabel itu adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu nilai yang disimpan di dalam variabel selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam database atau ditampilkan kembali ke si pengguna mungkin disini secara teorinya itu adalah jadi variabel itu adalah tempat untuk penyimpanan kode program atau data dalam sementara yang selanjutnya akan bisa disimpan ke dalam database atau ditampilkan ke si pengguna nilai dari variabel dapat diisi dengan informasi yang diinginkan dan dapat diubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan sebuah variabel memiliki nama yang digunakan untuk mengakses nilai dari variabel tersebut jika kita memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa pemograman tentu tidak asing lagi dengan istilah variabel variabel jadi dalam variabel itu dia harus memiliki nama jadi secara secara dalam sebuah variabel itu dia harus memiliki nama yang unik atau nama yang tidak sama dengan fungsin atau kelas yang lain nah di dalam pemograman PHP itu variabel harus diawali dengan simbol dollar sign atau tanda dollar jadi secara pertama adalah dia memiliki nama variabel lalu variabel memiliki simbol tanda dollar setelah tanda dollar sebuah variabel PHP harus diikuti dengan karakter pertama berupa huruf atau underscore jadi untuk kepada mahasiswa harus diperhatikan jadi untuk karakter pertama pada variabel di dalam PHP itu harus diawali dengan simbol dari dari eh harus menggunakan underscore atau huruf kecil berupa huruf atau underscore jadi kemudian untuk karakter kedua dan seterusnya bisa menggunakan huruf angka atau underscore dengan aturan tersebut variabel dalam PHP tidak bisa diawali dengan angka minimal panjang varabel dalam satu karakter adalah satu krat minimal panjang varabel itu minimal adalah satu karakter setelah tanda dolar jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke praktek disini saya akan bikin variabelnya i disini variabel i atau variabel atau di sini saya bikin variabelnya nama sama dengan hari nah ini ini berarti di sini ada sebuah ini yang jadi nama variabelnya dengan simbol dollar lalu nama variabel jadi ini kode untuk variabel nama variabel lalu yang nama ini adalah tentu nama dari variabel tersebut nah jadi disini ada 6 variabel nama yang berisi datanya itu adalah hari nah ini jadi kalau bagaimana cara menampilkannya berarti kita tinggal echo echo nama echo nama nah disini kita save lalu kita buka dengan browser ini saya refresh dulu oh oh ini karena error web service nya belum jalan itu cara menjalankannya kita bisa membuka exam pp control X ini nah ini bisa kita start lalu kita start nah jika sudah jalan kita quick kita masuk lagi nah ini kita bisa refresh nah ini pertemuan kedua lalu latihan nah disini ada variabel yang akan di input ditampilkan menjadi nama jadi ini adalah jadi ini adalah jadi perintah eksekusi nya adalah ini pengenalan pp nya ini penutupnya itu nah lalu disini ada variabel nama yang isiannya adalah hari lalu pada baris ketiga dia akan tampilkan isi dari variabel nama maka isi hasilnya adalah hari jika disini saya ganti kelas itu dia akan error jadi usahakan setiap kita mengetik itu silahkan disimpan nah disini nah disini kelihatan pesan error nya warning disini dia tidak menemukan variabel kelas kelas itu terjadi pada line 3 nah ini enaknya di php dia akan menunjukkan line berapa yang harus kita perbaiki nah disini kelihatan di line 3 dia tidak menemukan variabel kelas tersebut nah ini karena kalau disini saya lenti kelas nah itu bakalan tidak error nah seperti itu di dalam variabel itu juga bisa kita melakukan penjumlahan sebelumnya untuk variabel itu variabel itu dia bersifat cash sensitif jadi php di dalam variabel itu ditulis dengan huruf besar dan kecil bersifat cash sensitif sehingga jika kita bikin kelas nama variabel yang disini kita bikin k nya besar sedangkan disini pada echo nya kita memanggil k kecil itu dia akan error karena dia tidak menemukan variabel kelas ini karena disini k nya kecil sedangkan pada variabel kita bikin adalah k nya besar makanya dia akan bersensitif sekali dengan huruf besar dan huruf kecil dan hati-hati dari dalam penamaan variabel lalu cara memberikan nilai kepada variabel itu cara memberikan nilai itu kita bisa memberikan nilai itu dengan memberikan simbol sama dengan lalu ini yang bakalan menjadi nilai dari variabel tersebut nah dari dalam variabel di php itu variabel di php itu tidak perlu dideklarasikan karena dia secara otomatis akan mengenali apakah ini variabelnya berbentuk string apa itu berbentuk bolan atau berbentuk integer tapi yang perlu di tapi yang perlu diperhatikan saat melakukan penjumlahan penjumlahan jangan menggunakan variabel string dijumlahkan dengan variabel integer jadi di dalam php itu kita bebas mengisi nilai dari variabel tersebut maupun itu kita mau mengisi dia menjadi string atau float atau integer jadi untuk variabel saya harap sampai sekian dan untuk cara menampilkan seperti ini kita tinggal echo class maka dia akan menjadi variabel akan menampilkan isi dari variabel tersebut nah nanti untuk kedepannya itu kita akan belajar operator lalu untuk selanjutnya masih tentang variabel di sini kita akan mempelajari di php itu kita mengenali tiga jenis variabel yaitu variabel lokal dan variabel global dan variabel static apa sih yang membedakannya kalau variabel global dia akan bisa menampilkan atau variabel itu bisa dimanfaatkan ke dalam function lalu di luar function nah seperti contoh kita akan bikin sebuah file baru variabel php nah disini nah disini kalau variabel global jadi variabel memiliki tiga jenis itu variabel global lalu variabel lokal lalu variabel global itu nah seperti itu nah disini kita akan mencontohkan variabel variabel global 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 terlebih dahulu pada variabel global itu kita bisa bikin contohnya seperti ini n itu sama dengan 10 nah ini variabel n itu bernilai 10 lalu di dalamnya kita akan bikin function ini materi selanjutnya sebenarnya nah ini variabel contoh variabel global ini adalah variabel global di sini saya bikin function function adalah hitung nah disini echo nilai dari variabel n adalah n nah disini jika kita panggil apanya fungsinnya hitung nah disini saya akan menampilkan nah jika ini kita jalankan saya save lalu saya pilih file-nya variabel nah disini dia akan error tidak ditemukan variabel l karena variabel ini dia berada di luar di luar function ini adalah satu kesatuan dia di luar function jadi variabel ini tidak dapat dipanggil oleh function tersebut karena ini bersifat global nah jadi global itu variabel yang berada di luar function dan tidak dapat diakses di dalam function seperti itu bagaimana caranya supaya dia didapat diakses di dalam function nah untuk supaya dapat diakses di dalam function kita harus memindahkan variabel tersebut dia di dalam function nah seperti ini jika ini saya refresh 12 maka nilai dari variabel n adalah 10 maka ini menjadi variabel lokal jadi variabel lokal adalah variabel yang ada di dalam sebuah function tapi tidak bisa dipanggil function tersebut dari luar nah disini tanda function adalah kerawal buka dan kerawal tutup ini adalah satu function jika ini saya panggil echo n nah ini saya mencoba memanggil variabel n dari luar function tersebut maka akhirnya bakalan error karena tidak ditemukan variabel n nah ini yang menjadi variabel lokal lalu bagaimana dengan variabel static nah ini variabel static nah contoh dari variabel static adalah ini nilai echo nah static itu jadi saat dia melakukan saat dia lakukan pemanggilan dia akan dikunci secara static itu caranya adalah seperti ini static nah disini kita akan bisa membuat dia sebagai static nah itu berarti variabel n itu bakalan dijadikan static jadi echo jika saya bikin n seperti ini n lalu n plus plus nah jika saya bikin hitung tiga kali ini hitung-hitung seperti ini jika diset maka mau ini ini disini saya kasih supaya dia bisa berpindah sqbr ini dikunci ini juga lalu lalu o 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 nah ini static nya 10 lalu pada fungsi yang kedua dia menjadi saya belas jika saya tidak berikan dia static maka hasilnya adalah seperti ini nah 10, 10 karena saat dia ini dihitung echo ini langsung pemanggilan hitung, dia akan memanggil fungsin ini pertama kali jika ini tidak disaktifkan maka nilai n itu adalah 10 jika lalu tampilkan nilai 10 10, nah ini n plus plus, lalu hitung tambahkan satu nilai dari nilai n tersebut jadi dia berurutan tapi ini karena dia cuma sekali pemanggilan, tidak ada perlu belangan, maka nilainya adalah 10 karena nilai n ini dia bakalan menjadi 10 lalu pada hitung kedua itu dihitung kedua dia memanggil lagi si fungsin hitung tetapi disini dia n itu tetap menjadi nilai 10 lalu begitu juga pada pemanggilan fungsin hitung yang ketiga itu nilai nnya tetap menjadi 10, makanya saat dihasilkan itu dia menjadi 10, 10, 10 nah supaya dia tidak supaya dia tidak kita ingin pada hitungan kedua dia akan menyimpan nilai terakhir jadi disini saya pengennya ini nilainya 10 lalu yang disini nilainya adalah 11 karena n itu saat disini dia sudah nilainya 10 maka dia saat dia menjadi pada hitung kedua n itu dia akan berubah menjadi nilai 11 nah caranya itu kita harus mengenakan statik nah itu seperti itu lalu kita lihat nah maka hasilnya adalah 10 11 karena pada perhitungannya yang n itu dia akan menyimpan data terakhir gitu jadi begitu nah disini ini salah nah seperti itu nah disini dia maka kelihatan bahwasannya itu ini hitungan fungsi pertama kedua dan ketiga kalau kita hilangkan statik maka dia akan menjadi 10 10 10 nah begitu juga terhadap nilai global tadi nah jika nilai global itu kita pengen akses nilai global tersebut bisa diakses dari luar contohnya dari sini saya akan bikin nilai X sama dengan 5 lalu nilai Y sama dengan 10 10 nah tadi jika ini saya kasih nilai Y atau kita bikin seperti ini Y sama dengan X ditambah Y Lalu ECO nilai Y nah jika ini ditampilkan hitung ECO ECO BR Lalu ECO Y nah jika bikin seperti ini yang keluar hasilnya adalah 10 dan 0 karena disini dia tidak menemukan variable X dan dia seperti kasus kita sebelumnya karena ini variabelnya secara global supaya dia bisa di supaya nilai yang di luar function ini bisa di eksekusi oleh di dalam function itu kita bisa dengan kalian dengan menggunakan global lalu X lalu Y seperti ini nah jika kita refresh maka hasilnya 15 ini saya kasih komentar lagi nah itu hasilnya adalah 15 kelas karena variabelnya itu dia di luar function ini bersifat jadi ini menjadi variable global jadi bagaimana variable global itu bisa di eksekusi di dalam function itu kita harus mengenalinya bahwasannya variable X dan Y itu kita kasih global di dalam function ini artinya dia akan mengambil nilai X dan Y di luar function tersebut oke disampai disini saya harap kepada mahasiswa paham tentang bagaimana penerapan variable global variable lokal dan variable static oke kita lanjut ke materi selanjutnya itu materi selanjutnya adalah tentang echo dan print oke untuk materi selanjutnya disini kita akan bikin echo dot dhp sebuah file baru seperti biasa kita akan bikin nah ini lalu apa sih yang dimaksud dengan echo echo yang ini dan print jadi echo itu adalah dia menampilkan sebuah atau jadi fungsi dari echo dan print itu echo itu berfungsi untuk menampilkan text ke layar fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanda tanpa tanda kurung nah itu jadi echo itu adalah fungsinya untuk menampilkan ke layar seperti ini echo selamat datang maka maka itu hasilnya adalah disini saya refresh echo nah itu akan menampil di layar kita itu menjadi selamat datang lalu apa dengan fungsi print fungsi print dengan echo itu hampir sama fungsinya dia juga digunakan untuk menampilkan text ke layar contoh disini print saya kasih sini saya kasih print unes jadi hasilnya adalah selamat data unes ini hasil adalah print kalau kita lihat sesama itu adalah itu fungsi echo dengan print itu hampir sama memang dia hampir sama tetapi membedakannya adalah fungsi print akan selalu mengembalikan nilai satu saat di eksekusi sedangkan echo itu tidak dia tidak mengembalikan apa-apa sedangkan fungsi print hanya boleh diberikan satu parameter saja sedangkan echo boleh lebih dari satu nah contoh dari echo itu adalah seperti maksudnya membedakannya adalah di sini saya akan bikin sebuah variable X itu sama dengan universitas mereka ini PHP saya bikin PHP lalu variable Y itu adalah UNES jadi kalau di eksekusi selamat datang di mata kuliah PHP X dan D Y nah ini saya matikan dulu nah itu hasilnya adalah seperti ini oh sinta echo blablabla blablabla ternyata ada error itu echo oh oh ini titik komanya lupa nah sama datang di mata kuliah PHP di UNES oke untuk echo dan print itu sampai di sini saya harapkan paham pada materi echo dan print lalu kita akan masuk ke materi data tipe di data data tipe tipe data yang ada di PHP itu dia memiliki tipe data string integer float polan array objek null dan resource nah di sini kita harus memahami apa itu integer nah integer itu adalah tipe data non decimal atau wareng dari 2 juta sampai di sini saya bikin tipe data sebab tipe nah itu di PHP itu untuk integer integer itu integer dia adalah bilangan nomor atau number tapi bukan bilangan decimal sedangkan rangnya adalah segini jadi ini saya pakai c nah seperti ini jadi integer adalah ini saya kasih bintang kita akan bikin dia multi line nah itu integer adalah bilangan number tapi bukan bilangan decimal sedangkan rangnya adalah sebanyak ini sekian 2 miliar sekian 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 lalu ada lagi itu tipe bilangan string nah itu ini string string adalah bilangan karakter atau dia boleh angka atau uruk atau simbol dia bebas karakter bebas 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 lalu dia tidak memiliki panjang rang panjang rang itu dia bebas namanya namanya saja sudah karakter bebas jadi panjang rang itu dia juga bebas lalu float itu ada juga tipe data namanya float nah kalau float itu adalah itu dia memiliki tipe data data itu 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 number tapi dia desimal bilangan desimal itu bilangan koma gitu lalu ada bolan nah ini tipe data bolan pada tipe data bolan itu dia memiliki nilai true or false dia hanya memiliki nilai benar atau salah lalu ada lagi tipe data array nah ini nanti array ini adalah tipe data yang bisa menyimpan banyak data cuma ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk tipe data array ini disini saya akan membuat dia akan lebih satu materi biar lebih memahami lalu di dalam karakter tipe data saya harap itu silahkan dipaca nanti saya akan kasih link di bawah deskripsi video ini untuk secara teorinya lalu untuk string nah disini kalau kita melihat dari untuk mengenali apakah tipe data yang ada di dalam variable tersebut nah contohnya disini contoh variable X dia memiliki nilai seribu nah ini kita bisa mencek apa nilai dari tipe data dari variable X tersebut pada php itu kita bisa gunakan vardam nah vardam itu variable X nah gitu jika ini saya refresh saya ambil tipe data nah disini kelihatan bahwasannya tipe datanya adalah integer yang bernilai dari seribu lalu lalu jika nilainya adalah 20,45 maka itu tipe datanya adalah fraud nah itu untuk bilangan desimal lalu jika nilainya adalah minggu nah itu maka nilainya adalah string jumlah n6 nilainya adalah minggu lalu untuk jika nilainya adalah true nah itu adalah bol bol atau bolan seperti ini bolan itu nilainya true atau false tapi kalau untuk array itu untuk array datanya adalah seperti ini array mengga apa durian nah seperti ini ini adalah tipe data array nah ini tipe datanya array jadi pada fungsi vardam itu adalah menampilkan dia memiliki jenis tipe data apa saja oke untuk tipe data saya harap sampai disini memahami kita akan masuk kepada materi selanjutnya itu tentang string dan number string saya akan bikin file baru itu adalah string php di pada string fungsin untuk string itu cukup banyak di php itu disini saya akan menjelaskan ada beberapa fungsin untuk perhitungan dari string atau string function itu guna fungsinya contohnya disini ini saya ada fungsinya namanya str line nah str line itu lalu ada lagi namanya fungsinya st word con lalu ada lagi namanya str ref lalu ada lagi fungsi fungsinya str post lalu ada lagi namanya str trip plus lalu ada lagi namanya itu cukup nah disini saya akan jelaskan fungsin dari str oh istilah nah str line itu itu fungsinya adalah fungsinya adalah untuk menghitung jumlah dari karakter tersebut berarti ini adalah jumlah dari string nah itu str line sedangkan str word itu menghitung jumlah dari kata ini jumlah karakter karakter dari string dan ini jumlah kata dari string sedang str str ref str ref itu adalah fungsinya membalikan string pemak membalikan string nanti kita akan contohkan satu-satu lalu str post itu adalah mencari sebuah sebuah karakter atau kata di dalam string untuk pencarian karakter atau kata di dalam suatu string nah itu sedangkan str replace itu adalah mereplace atau merubah sebuah karakter yang ada di string nah itu untuk contoh pertama itu adalah disini saya akan bikin sebuah kata itu namanya adalah Budi pergi ke pasar bersama ibu nah disini saya memiliki sebuah kata yang sebuah variable kata yang isinya adalah Budi pergi pasar bersama ibu sedangkan untuk jika saya disini menggunakan fungsi dari str line nah itu maka kata hasilnya adalah ini string nah hasilnya oh oh ini lupa ini harus di hecohkan oke kita coba lagi nah ini ada 30 cut karakter yang ada di dalam string kata tersebut jadi saya akan kasih nah ini nah ini stf nah disini yang pertama adalah stf itu hasilnya adalah 30 kata yang ada di dalam di dalam jumlah karakter string di dalam k variable kata Budi pergi ke pasar bersama ibu itu jumlahnya adalah 30 karakter lalu stf war itu kita bisa gunakan disini stf war con nah ini luk kata nah itu pada baris kedua itu jumlahnya adalah 5 itu 5 datanya dari 1 2 3 4 5 dia menghitung berapa jumlah kata di dalam variable tersebut itu stf war lalu ada lagi tadi stf itu sama kita akan membuat kata yang sama nah itu hasilnya adalah nah ini dia akan melakukan pembalikan kata nah tadi Budi pergi ke pasar kalau kita gunakan stf maka jadinya ubi ambas rep rasa pek ikrep hidup nah seperti itulah jadi fungsi dari strf itu adalah membalikan string lalu ada lagi strf pos nah ini saya strf itu kan kita gunakan variable kata nah itu hasilnya adalah nah dia akan error minum 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 dulu oh ini strf pos adalah pencarian kita akan mencari kata pasar nah seperti ini nah dia ada di karakter G13 jadi kata pasar itu dia akan ada di karakter ke 13 nah disini 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 nah karakter ke 13 itu adalah kata pasar jadi strf sudah mencari kata dari di dalam variable tersebut variable string tersebut lalu yang terakhir adalah echo str replace itu str replace itu fungsinya adalah nah seperti ini ini saya akan kasih kata lalu akan saya replace itu kata oh salah nah disini saya akan mengganti kata ibu itu ibu lalu saya akan mengganti dia menjadi bapak ayah di dalam variable kata tersebut nah hasilnya adalah nah budi pergi ke pasar bersama ayah jadi pada str replace itu dia akan replace ibu diganti dengan ayah pada kata kata ini jadi itulah fungsin fungsi fungsin yang ada di dalam string lalu yang materi kita terakhir adalah number kita akan mengenalkan fungsin fungsin yang ada pada number di php sebenarnya di fungsin number itu dia ada saya bikin lagi disini ada fungsin namanya is integer lalu ada lagi is float lalu lalu ada lagi is numeric ini jadi disini adalah ini adalah dia akan mengenali itu tipenya adalah integer lalu float adalah dia memastikan adalah ini adalah tipenya float atau decimal is numeric adalah tipe number itu kita bisa contohkan untuk integer itu kita bisa melihat seperti ini X sama dengan 5400 apakah ini salah ini di dalam komentar nah seperti ini lalu vardam vardam lalu saya kasih disini perintahnya is integer dari variable X nah seperti itu hasilnya adalah disini saya kembali lagi nombor maka hasilnya adalah bolland true kita mengetahui sebelumnya adalah tipe bolland itu dia menghasilkan nilainya apakah itu true atau false jadi disini apakah variable X itu dia mau pakai integer maka hasilnya adalah true tapi jika disini dia bilangan berkoma seperti ini maka hasilnya adalah false karena variable X itu dia bukan integer ini lebih memastikan apakah data dari variable X tersebut dia adalah integer lalu disini kita bisa lagi jika jika saya ganti float is float nah ini hasilnya adalah false karena apakah variable X itu adalah bernilai bertipe data float atau decimal tentu tidak kecuali disini saya kasih titik maka hasilnya menjadi true nah begitu juga itu is number nah disini is number jika ini dihasilkan dia tetap true karena walaupun itu dia bilangan decimal atau bilangan bulat dia tetap dalam satu tipe data numerik kecuali di nilai X ini saya kasih nilainya budi nah itu baru menjadi false dia terus jadi kita dapat di PHP di PHP ini dia bisa menentukan dia menggunakan jenis tipe data apa dan jika dia tidak sesuai dia akan bilang false seperti tadi apakah nilai 5400 itu adalah bilangan bulat maka dia akan memberikan nilai hasil adalah true tapi sedangkan untuk tidak bilang bulat maka nilainya hasilnya adalah false untuk menentukan hal tersebut kita membutuhkan sebuah fungsin yang namanya adalah is integer dan is float dan is numerik jadi numerik adalah men cek apakah tipe data tersebut numerik atau tidak jadi cukup sampai disini pada pertimbangan kita kedua hari ini saya harapkan kepada mahasiswa memahami jika tidak ada pertanyaan jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar jadi saya tunggu komentarnya jika ada pertanyaan atau kurang memahami atau kurang memahami maksud dari materi yang saya berikan nanti akan saya coba membahas kembali materi tersebut jadi jangan lupa link absensi ada di bawah video ini jadi akhir saya ucapkan terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati